Intro Ternyata membuat efek blur pada wajah yang bergerak di CapCut PC sangatlah mudah Mau tau caranya? Simat sampai akhir Intro Oke sebelum kita mulai disini saya akan membagikan 2 tutorial Bagaimana cara membuat efek blur pada sebuah video yang dimana isinya itu ada beberapa wajah Yang pertama itu adalah efek yang secara otomatis menggunakan AI yang terdapat pada CapCut PC Yang kedua menggunakan versi manual tapi lebih bagus Dan kedua-duanya ada kelebihan dan kekurangan Oke langsung saja Pertama disini saya sudah memasukkan video yang akan kita beri efek blur Dan disini terdapat beberapa orang Ada 3, 4, 5, 6 Dan disini juga terlihat dari beberapa wajahnya Kita akan menggunakan trik yang pertama dulu Yaitu menggunakan efek blur Tapi blurnya menggunakan mosaic Oke kalian bisa langsung pergi ke efek Kemudian pada body effect Kalian bisa turun ke bawah dan kalian pilih pada mesh Disini ada face mosaic Untuk face mosaic Kalian drag and drop pada videonya seperti ini Sehingga nanti akan muncul di bagian kanan atas Disini ada range dan size nya Dimana kalian bisa mengatur dari blur mosaic seperti ini Kelebihannya dia itu bisa men-track dari Sebuah benda atau wajah ya Lebih tepatnya wajah manusia Tapi kekurangannya dia hanya bisa men-track dari satu wajah Kita contohkan dari preview nya Apabila gambar wajahnya tertutup Maka dia akan berpindah ke sampingnya Itu adalah kekurangannya Tapi apabila kalian menggunakan untuk satu person Atau dimana dalam sebuah video hanya muncul satu wajah Maka itu tidak masalah Oke cara yang kedua Yaitu menggunakan efek blur Disini saya masukkan dari dua klip barusan ya Kemudian kita akan copy dari klip yang pertama ini Ke atas seperti ini Oke apabila sudah Kalian bisa berikan efek Kemudian kalian bisa berikan pada lens Dan scroll ke bawah cari efek blur Oke dan kalian drag and drop pada layar di atasnya seperti ini Sampai muncul seperti ini Dan kalian bisa mengatur dari intensitas blur nya Misalkan saya akan membuat seperti ini Oke kita naikkan saja Oke apabila sudah seperti ini Kalian bisa klik di bagian layarnya lagi Seperti ini dan kalian memberikan efek mesh Disini kalian memberikan efek circle Dan posisikan yang paling penting disini adalah posisi awal dari garisnya ya Disini saya posisikan di awal seperti ini Dan masih pada mesh Kalian tarik Dan kalian adjust Sesuaikan dengan gambar atau ukuran wajah yang akan kalian berikan efek blur Ini untuk posisi awalnya ya Kemudian kita berikan add keyframe disini Setelah itu Kalian bisa gerakan Misalkan ini beberapa frame atau Seper sekian detik Tinggal kalian geserkan seperti ini Maka dia akan muncul Dari keyframe Seperti ini Oke Kita gerakan lagi Apabila masih aman Kita lanjut Oke disini sudah keluar dari Frame nya Maka bisa kita tinggal tarik saja seperti ini Maka dia otomatis Menambahkan Add keyframe disini Kita maju lagi Oke disini Kita tarik ke bawah Seperti ini Jika kalian suka yang trik pertama Bisa kalian coba Ataupun Trik yang kedua Oke sampai disini saja Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir Dan jangan lupa Tinggalkan Comment Like Dan nantikan video-video terbaru lainnya Hanya di channel Power Editor See you in the next video Sampai jumpa di video-video terbaru lainnya Terima kasih telah atas